Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi desok Gimana kabar sobat semua Tetap puasa ya Oke ini menjelang mahrif ya Jadi sambil menunggu berbuka puasa Seperti biasa ya Tiap sore itu kita ngobrek HP rongsokan Nah ini ada satu plastik HP bangkai yang sudah saya pilih ya Di video sebelumnya Jadi ada yang meminta Bang coba tolong N81 Nah permintaan ini coba saya turuti ya Apakah Sebetulnya saya ragu ya untuk memperbaikinya Karena N81 ini Lumayan susah untuk spare partnya Ya ini saya akan coba saja Ini N81 tapi kok tombolnya kemana ini Catcher kemana ini tombolnya Padahal dulu ada ini tombolnya Oke kita taruh di meja eksekusi ya Apakah HP ini bisa diselamatkan Ya ini penampakan dari N81 Satu delapan giga Jadi ada keterangannya ya Delapan giga Nah ini termasuk di golongan N series ya Dulu ini HPnya Sultan Jadi bisa kategori Sultan Pangeran Karena memang ini HP Apa ya kalau dulu dibilang HPnya orang kaya Seperti itu Saya pun belum pernah pakai HP ini Kalau tidak salah Dulu itu harganya 5,5 juta ya Oke tahapan pertama saya akan cek dengan Power Supply ya Bagaimana nasib HPnya Saat saya sambungkan Power Supply Lalu seperti biasa Saya akan tekan tombol power ya Bisa dilihat jarum ampere Diam tak bergerak Bisu tak bicara Oke setelah itu Kita akan bongkar HPnya ya Ya sambil kita bongkar Kita lihat spesifikasi Nokia N818GB HP ini dirilis tahun 2007 ya Tepatnya bulan Agustus Dan ini Memori internalnya itu sudah 8GB ya Kalau waktu dulu sudah Wow amazing Lalu kameranya tidak bisa diragukan lagi Mantap lah pokoknya Dan ini merupakan spesial HP gamer ya Di saat setelah NGIC Populer Lalu muncul NGIC yang khusus High Class Atau HPnya Sultan Bisa disebut seperti itu ya Ya ini sudah terbuka Dan kita akan lihat penampakan mesinnya Dan jujur ini baru pertama kali saya bongkar untuk N81 Jadi mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan atau crash ya Karena ini jujur pertama kali saya buka Oke ini Wah kelihatannya ada kabel apa itu ya Jadi fleksibel semua dilepas ya Dan hati-hati Karena untuk model sliding seperti ini ya Tidak jauh beda ya Metode pelepasannya dengan Nokia yang lain Dan ini sudah terlepas Ya oke bisa diperhatiin ya Dari penutup kalengnya Banyak banget Ini saya copot semua penutup kaleng Dan inilah keunggulan Nokia Kala itu ya Nokia ini Merupakan Bit quality yang sempurna ya Karena dilihat dari papan PCBnya sudah tebal Lalu dilihat dari sistem motorik kinerja dari ponselnya itu ya Itu kita bisa lihat Banyak banget IC yang tertera di dalamnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ada 12 IC guys Dalam satu mesin Wow Berbeda di Nokia sekarang ya Yang satu mesin Nokia itu hanya 2 IC Yang model sekarang ini Yang kayak cumplung atau 105 yang baru ya Ya jadi Ini setelah saya lihat Perkiraan ini adalah EMMC Lalu ini adalah CPU Lalu ini adalah IC power Nah berhubung ini kasusnya adalah No power Saya akan Coba rehot IC powernya Jadi ini gambling saja Kalau berhasil ya Alhamdulillah Kalau tidak ya Wish Berarti gagal ya Untuk rongsokan ini Oke saya akan coba Rehot Di IC powernya Dan seperti biasa ya Untuk Kita rehot Itu siapkan Glower ya Di setelan anginnya 3 Lalu panasnya 4 ya Dan sebelumnya Tambahkan fluk Di area IC nya Lalu Setelah rata Ditambahin fluk Baru kita tembak Dengan blower ya Oke ini proses Rehot Sedang dilakukan ya Jadi tembak terus Hingga dia itu mendidih Setelah mendidih Jangan diangkat ya Karena ini Rehot Kalau kita mau copot Baru mendidih Diangkat ya Kayak masa air aja Oke Terus tembak terus Hingga dia itu Seperti mendidih lah Ada Plutuk 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 Oke ini HP ini Saya terus terang Tidak ada Casing nya Lalu Setelah saya cek online Juga Satu kali Sudah pernah order Casing nya Full set Itu juga kosong ya Ternyata Jadi Memang Ini spare part Agak susah Jadi saya putuskan Apapun hasilnya Nanti Casing tidak Saya ganti ya Karena memang Tergendala Di spare part nya Kalau untuk baterai Saya sudah ada Di counter Jadi untuk baterai HP ini Ada BP6MT Itu pun Baterai itu Agak susah Dan untung Saya dulu Stock Untuk baterai Green ya Untuk BP6MT Dan itu ada Ya ini Setelah Di rehot Lalu bersihkan ya Tapi jangan Langsung dibersihkan Tunggu 1 hingga 2 menit ya Oke ini Sudah selesai Rehot nya Dan kita akan Cek langsung ya Setelah kita Lakukan rehot Bagaimana Konsumsi arus Amper nya Kita sambungkan Kabel positif Negatif nya Nah ini positif Negatif sebelahnya Kalau untuk HP ini Lalu kita tekan Tombol power Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys Dia naik Lalu turun Itu artinya Normal ya Alhamdulillah Oke kita rapikan ya Dan bisa dilihat itu Penutupnya ada berapa Bici itu Satu HP Wow Betul-betul ini Nokia Di saat dulu itu Memang Kualitasnya itu Mempesona ya Oke ini Saya akan bersihkan dulu Kaca untuk bagian LCD ya Karena Saya tidak ada Casing Ini sangat Susah sekali Untuk casingnya Kebetulan HP ini Itu Ya walaupun Seperti ini Masih ada lah Casingnya Tidak tahu ini Bawaan atau enggak Ya ini saya bersihkan ya Untuk bagian LCD nya Saya bersihkan Saya tidak tahu Ini LCD masih bagus Tidak Yang penting saya bersihkan Lalu Pasang kembali ya Untuk di Connector Flexible nya Dan perlu Hati-hati ya Pemasangannya Nah untuk di Bagian ini Agak susah Cara masaknya Jadi kita tinggal Presisikan Lalu Diteken ya Supaya dia langsung Bisa Masuk Di connector nya Untuk Ngepasinnya ini Lumayan Susah ya Nah ini sudah Jadi sambil Diteken Oke Yang tengah Untuk fleksibel Sudah Masuk ke Socket nya Atau Connector nya Lalu Ini tinggal Dipasangkan Di Body ya Dan ini Juga tidak tahu Flexible Seperti apa Ini ya Kira-kira Masih bagus Enggak ini Flexible nya Oke Setelah Dimasukkan Di body Lalu Dikencangkan ya Dengan baut Yang repot Ini kalau Flexible Bermasalah Ini nyari nya Ini yang Yang repot Ini untuk Spare part nya Ya Mudah-mudahan Hoki lah ya Oke Ini Tinggal Dikencangkan Di baut nya ya Lalu Ini sudah Saya pasangkan Dan siap Untuk dicek Kembali ya Dengan Power supply Kalau tadi kan Tanpa Kita sambungkan Flexible ya Ini sekarang Dengan Flexible Bismillahirrahmanirrahim Wih Alhamdulillah guys Nyala Oh Mati lagi Dia nyala Tapi memang Blank putih Dan mati lagi ya Mungkin ini Karena kita Belum sambung BSI ya Jadi dia tidak Nampil Hingga ke Logo Nah ini Mati lagi ya Oke Ini Saya Sudah Siapkan Baterai nya ya Jadi Alhamdulillah Stok baterai saya Yang lama ini Ada ya Di konter Apakah Dengan kita Pasang baterai Dia Nyala normal ya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ayo Muncul Muncul Alhamdulillah Muncul Nokia ya Wow Ini Wah Ini hoki guys Betul-betul Hoki saya ini Ini N81 ini Sangat Unik ya Dan Spare part ini Betul-betul Susah ya Saya online Berapa kali ini Barang kosong terus Wah Ini Ya Walaupun Seadanya Saya akan coba ya Jadi Casing juga Bawaannya Dan ini Berhubung Kayaknya Casing itu Tidak Jepit lagi Jadi Saya Lem saja Tidak Masalah Ya Walaupun Harapan tipis ya Kalau mau dijual Casingnya juga Seperti ini ya Buat koleksi Tidak masalah ya Karena ini Unik ya Dan Saya pun Belum pernah Jujur Belum pernah Menggunakan HP ini Dari dulu Karena memang Mahal ya Di saat Rilis itu Harga 6 juta Kurang Di Jaman 2007 6 juta Itu Coba coba Bisa Dibayangkan Mungkin Seharga Iphone Ya Oke Saya akan cari Tombolnya Karena dulu Kayaknya ada Ini Tombolnya Janjian Catcher Di plastik Gini Nah Ini Tombol Oke Ini Dia Tombolnya Alhamdulillah Tombolnya Ketemu Guys Kita Pasangkan Ya Wah Ini Kalau Enggak Dilim Susah Ini Oke Sudah Saya Rapikan Ya Tombol Saya Lim Sedikit Dan Kita Akan Langsung Saja Coba Ngerayin HP ini Setelah Diperbaiki Dan Ini Memang Baru Pertama Kali Saya Itu Nyoba Atau Ngerayin HP N81 Seumur Umur Saya Belum Pernah Untuk N81 Ini Minjem Saja Itu Dulu Teman Juga Belum Ada Yang Punya Karena Ini Memang HP Gamer Sebetulnya Gamer Untuk Kalangan Atas Setelah NG Populer Lalu Muncul Ini Jadi Kalau Kita Lihat Nanti Di menu Biasanya Itu Ada Menu NG Karena Ini Penerus NG Yang Versi Modern Ya Walaupun Dia Model Sliding Oke Sudah Japat Tangan Dan Kita Cek Tombol Cek Tombol Ini Buat Tombol Kanan Kiri Oke Lalu Cek Kamera Sebetulnya Kameranya Dulu Jernih Banget Konon Katanya Karena Saya Belum Pernah Pakai Tapi Ini Ya Karena Memang Faktor Sudah Usur Usianya Oke Saya Akan Coba Saya Tekan Ini Wah Bunyi Guys Cekrek Oke Kamera Berfungsi Kamera Berfungsi Lalu Apalagi Ini Kita Lihat Hasilnya Kamera Tadi Dan Kayaknya Galeri Masih Kosong Ini Gak Ada Galeri Nah Ini Hasil Dari Kameranya Oke Kita Coba Untuk Suaranya Jadi Suara Untuk HP Ini Ada Double Speaker Dan Kualitasnya Wow Ini Sungguh Mempesona Kalau Menggunakan Headset Apalagi Menggunakan Yang Stereo Wow Zaman Itu Memang Bisa Dilihat Speakernya Ada Dua Kanan Dan Kiri Dan Ini Dulu Ceritanya Ini Menang Di Suara Jadi Suara Buzzernya Itu Apa Ya Jernih Banget Untuk Di Waktu Keluar Oke Nada Sudah Suara Buzzer Sudah Kita Dengarin Lalu Apalagi Ini Mau Dicoba Ya Sliding Saya Coba Dulu Sliding Ini Ya Pokoknya Ini Karena Faktor Usia Ini Penguncinya Sudah Kayaknya Sudah Tidak Berfungsi Oke Tombolnya Tombolnya Oke Tombol Untuk Angka Lalu Oke Saya Akan Coba Apa Ya Charge Ya Saya Cari Dulu Charge Jadi HP Ini Masih Menggunakan Charge Kecil Jadi Belum Micro USB Itu Ada Micro USB Itu Hanya Untuk Flash Untuk Data Dan Bisa Nge-charge Setelah Kita Coba Charge Dan Ini Kita Coba Terakhir Kali Ini Kapan Kita Lihat SMS Nya Dulu Apakah Masih Ada SMS Yang Tersimpan Ada Guys Kita Lihat Rinciannya Terakhir Kali Rusak Tahun 2015 Guys Wow Lama Oke Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Selamat Berbuka Puasa Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.